Program pangan murah yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta ramai di serbu warga. Harga bahan pangan di Bandrol murah. Warga merasa terbantu imbas melonjaknya harga pangan akibat kemarau panjang di sejumlah wilayah. Warga dari berbagai wilayah memadati halaman food station di Cipinang, Jakarta Timur. Warga antusias menunggu giliran untuk membeli berbagai bahan pangan dengan harga murah. Semenjak cuaca kemarau melanda, sejumlah harga pangan dilaporkan meningkat untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Program pangan murah diinisiasi Pemprov DKI Jakarta dan diadakan setiap Senin hingga Jumat. Warga penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP dapat mengikuti program ini. Berbagai bahan pangan dibanderol dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar. Kalau di pasar, kalau di sini-sini tadi ada subsidi pangan, berapa harganya? Harganya murah nih, kalau telur kayaknya Rp10.000, ayam Rp8.000 kalau pasar. Oh berarti jauh lebih rendah. Kalau kita bersyukur banget ya dalam video untuk subsidi, semoga ya langsung berlalu. Oh gitu, ini berarti apa aja yang didapat subsidi? Kayak ini dapat tiga, ayam, telur, beras. Masyarakat berharap program subsidi pangan dapat terus diadakan. Tujuannya untuk membantu perekonomian serta memenuhi kebutuhan pangan di tengah harga yang membumbung tinggi. Noventri Aryo Putra meloporkan untuk NET.